musik 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 hello guys kita sudah sampai di selok rajo atau lebih di tempat ekowisata bukitabu jadi disini ada berbagai macam wahana ini ada nyawane tv juga 1 jam 100 ribu setengah aja 55 ribu dan setempat jam 15 menit itu 35 ribu nah itu ada berbagai macamnya frozen food bakso seafood ada berbagai macam makanannya disini disini kita bisa mesen udah bisa mesen mesen minuman dan satu lagi yang buat yang udah keluarga atau yang sama temen-temen nih mau sensasi teman-teman di daerah dingin camping nih disediakan kayak gini nih nah maaf ya kalau raja-raja cetak orangnya baru pergi sih kayaknya itu ini ada ada fasilitas camping juga disediain kita tinggal tanya aja berapa ini ada disediakan peralatan buat bakar-bakarnya juga ada gitu loh bukan hanya itu pokoknya ada posisinya bukan hanya disitu sih tapi ada di bawah juga nanti kita kesana ini nah yang pencinta kopi nih oke banget nih si bang si bang bikin-bikin gitu ya bang ya ini abangnya lagi kerja tadi maka lalu air nih ini juga kayak gini ini ini kecoh banget disini ini ada minuman dingin juga walaupun tempatnya disitu udah dingin tapi minuman dingin tetap ada ini ada perang dari padang ini guys bawa ngopi kuram kalau ayah misi minumnya ini aja dah nyelesik enak kita lanjut di bawah belakangnya ini ini belakangnya ini keluarga yang terhormat jaga bumi dari sampah karena sampah plastik seropom kaleng kalau di buang jadi masalah baru kalau dibakar jadi polisi udara kalau ditimbun tidak terurai kalau di darur ulang tetap ada terima kasih tidak mampir kalau rajong ini masih ada nih ground campingnya disini ini masih ada nih ground campingnya disini pemandangannya itu kita ke sana ini ground campingnya ini ground campingnya ambil menu no dong nah ini fasilitas ada fasilitas camping groundnya gg kan ada tv juga mau main tv kelakangnya ada kebun kopi cu kita lihat dulu pemandangannya pemandangannya di look tampilan pemandangannya gini nih kek enggak tuh keren lah nah puncak tuh seru katil maaf ini ada tangaman kopi bang misi bang kalau dipanen bang kalau dipanen bang alah ya bangnya ya udah ada yang dipanen udah dipanen dari sumbernya langsung kopi ini gg 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 OUR friend gg gg agar gg 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 g CG gg Oke kita lanjut Darahnya seger Pemanangannya bagus Rada itu tutup awan sih Sebenarnya bagus Dingin dingin Ini kita makan ya Ini mie rebus Mie goreng becek Gimana bagi rasanya Pedis ya Dikit lah Kesa sekali pedis Oke Nampak abang Anjir Boblog Ketanya pedis Kita coba Pedis Pemanangnya Itu mie aku kok Mie serati Mie gaga serati lah Gak tau kok mie kok Yang mie gaga Mie serati yang super pedis Nah konyak Konyak Coba Kalau yuk padeh lah Padanya lah padeh lah Padanya lah padeh lah Padanya gunggu Gak jualan mie gaga pak Dia di gaga Dia jual pak Dan mie nya Unik sih Ini mungkin kayaknya mie nya Bukan mie indomie ya Tapi gak tau Kalaupun pake Indomie Bombu indomie nya Udah hilang Jadi kayak Gak tau sih Mungkin merek mie Merek lain kayaknya Itu hidup Apa uji nyali sih Hihihi Nerea mulu Hihihi 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 Ini kan Hai ngomong-ngomong bantiannya mungkin melalui manis tersebut sama ini buat ilham ini pedes sih kata ilham tapi kalau orangnya pribadi enggak pedes lebih ke merica ya pedasnya kayaknya lebih ke merica memang masih ada atau karena nyawa di Solo ladunya ladun dari mungkin hai 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 mana makan mili wongki pada mongki bernama ayam ayam gepuk Pak gembus pertama kali di Padang langsung cacau yang 150 level 150 awak awak bang putra bosku bosku mana itu isan awak kita lanjutkan ga ngea rungan tapi tidak tidak ada semua tapi ternyata bukan kenapa apa ah ahhh kalau kata ilham sih, kalau kata ilham pedas tapi kalau buat aneh sih kagak, ini masih level yang pedas sih menurut gue itu kayak doang lari itu mah oke, time to go home, saatnya kita pulang ala perasaan baru saya pipis ya tadilah ingin juga kagak oke guys, oke guys setnya kita balik udah kita udah saat wuuh, suana hujan loh disitu jadi selah kirian itu kayaknya udah mulai hujan jadi kita harus buru-buru supaya tidak kena hujan supaya kita tidak basah-basahan jadi kita harus buru-buru ke bawah harus buru-buru balik lagi ke padang kita setengah, satu setengah jaman lagi lah sekarang udah jam 12 kurang 10 jadi pas nyampe nya kira-kira jam jam setengah duaan lah kurang lebih satu setengah jam sekarang jam 12 kurang ya sekitar itu lah setengah jam setengah duaan lah kita nyampe nya terus makanya cuma aksesnya ini loh yang kayaknya harus harus lebih dibenahi lagi sama pihak dari ekowisata Bukitabu atau Solorajo nya butuh nih kayaknya di aspal atau di cor lah seenggaknya soalnya kalau posisinya lagi nggak hujan oke kalau posisinya nggak hujan nih palingan ya debu-debu gitu kan tapi kalau hujan enggak kebayangan licinnya kayak gini kayak gimana itu tadi soalnya kan oh tanah gunung tanah gunung itu kan udah terkenal kalau kena hujan tuh bakalan licin banget jadi bakalan bahaya banget nih buat para pengendara motor maupun mobil bahaya juga nih kebawah kalau tuh posisinya kayak gini so guys kayaknya cuaca mau hujan deh itu tapi mudah-mudahan nggak lah ya mudah-mudahan nggak waduh aneh nggak berani tolong pernah tuh pas hujan-hujan nih lo di tempat yang tadi langsung slip down bangulah tangannya aduh kesihatan oke guys intinya sekian duo eh kian duo hehehe sekian dulu video vlog aneh kali ini jangan lupa like comment share dan juga subscribe nya dan tetap jaga kesehatan jadi cuci tangan pakai sabun kalau keluar pakai masker yang dari kerumunan dan semoga kita semua terlindungi dari wabah covid-19 ini so kelebihan ke safety riding assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah tadaaa 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 nah gho hehehe hehehe oke oke wih dari tadi nih uh itu yang sedang baru kecelakaan juga itu ah sayangnya kagak kerekor anjir kemudian gak ada korban ya kemudian gak ada korban luka-luka gitu loh